Kita beralih ke informasi selanjutnya, pasca musibah runtuhnya bangunan tembok tua yang menimpa sebuah sanggar kesenian di Cirebon, Jawa Barat, pihak keluarga pemilik tembok tua yang runtuh berencana akan memberikan bantuan kepada para korban. Bantuan ini ditujukan kepada para korban meninggal maupun luka-luka serta menanggung kerusakan yang diakibatkan musibah tersebut. Petugas dari Tim Puslawor mulai melakukan penyelidikan musibah runtuhnya bangunan tembok di desa Gegesik, Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, selasa sore, pihak keluarga dari pemilik bangunan tembok tua yang runtuh ini meninjau lokasi. Ia pun mengizinkan petugas untuk meruntuhkan sisa-sisa tembok tua yang masih berdiri di sekitar lokasi, guna menghindari kemungkinan runtuhan susulan. Pihak pemilik tembok tua yang runtuh ini rencananya akan memberikan bantuan kepada para korban, baik terhadap ketujuh korban meninggal maupun korban yang luka-luka, termasuk biaya rumah sakit untuk korban yang masih dirawat. Mengenai kerusakan sanggar yang tertimpa tembok, pihak keluarga pemilik bangunan tembok runtuh pun berencana membantu mengganti kerusakan tersebut. Namun, untuk besaran bantuan masih belum bisa dipastikan. Pihak kepolisian juga sudah memintai keterangan pemilik dari bangunan tembok ini. Pihak puslafor pun akan kembali melanjutkan penyelidikan di lokasi pasca musibah yang mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia.